selamat menikmati selamat menikmati kembali normal lagi aja lah kembali normal gimana nih om Leon ntar kan kita bisa dikecam kalau kembali normal padahal udah banyak udah banyak yang speak up juga kalau ya lakukan saja kegiatan seperti biasanya nih cuman sensitif tuh kalau ngomong-ngomong kayak gitu kan bahaya ya kalau kata Pak Jokowi statementnya kan katanya corona ini kan gak akan pernah hilang ini akan ada terus nih sampai ketemu vaksinnya ya mungkin kita harus berdamai dengan corona ya dengan cara kembali normal kita lakukan hal-hal aktivitas seperti biasa lagi tapi ya dengan protokol-protokol yang sudah dianjurkan protokol-protokol protokol-protokol new normal life itu kita harus sudah sudah harus dijalankan oh jadi sudah seperti biasa aja gitu tetap tetap pakai protokol yang dianjurkan ya kita harus itu harus lah gak akan itu udah jadi akan jadi akan kebiasaan kita yang baru jadi kebiasaan bagus tapi ya jadi kita harus cuci tangan dan lain-lain gitu-gitu berarti jatuhnya apa yang kita lakukan selama ini sia-sia dong om leon kalau gue sih masa ya ya gimana ya gak efektif gak efektif kurang efektif kurang efektif kali ya bukan sia-sia kurang efektif kalau menurut gue sih gak sia-sia ya kita jadi hidup baik nih bacotan gue dari dulu harus hidup bersih cuci tangan buang sampah jadi terrealisasikan gitu loh iya cuman kalau dari segi kebersihan itu terrealisasikan contohnya ini PSB kita kita sudah sudah seberusaha mungkin untuk tidak keluar rumah perekonomian goyang ini itu berarti kan yakannya pada berujungnya kita harus berdamai ya berdamai iya iya corona kan gak mungkin kenal jam malam gak mungkin kenal ya ada lagi kita ngobrol-ngobrol di pasar kalau ada di situ ya ada aja kan gimana caranya kita harus meng mengimalisasi ya dengan cara protokol-protokol itu dan pikiran positif harus itu ayo sih biar imunnya tidak tidak turun ya tapi ini gue ini om leon ini dicuci otaknya ini gue yakin jadi pro-corona jadi baik aman katanya mati di rumah aja kalau ditempel vaksin gue tetap mati di rumah tetap gak mau vaksin jadi protokolnya untuk kita berdamai itu apa om leon protokol yang harus dilakukan selain kebersihan matikan TV matikan TV turn off your TV TV bullshit TV bullshit lah kalau nonton media kacau lah kalau ngerin berita-berita di media iya lah gak ada bisa-bisa iya sih mainstream media menurut gue bullshit aja sih udah kita harus menfilter gitu jangan sampai jangan sampai ada jam malam ya awas aja nih sampai ada jam malam nih gak ngaruh atau salah ngapain ada jam malam emang lu pikir corona tidur gitu kan? kagak kan sekarang ada jam malam yang maksudnya yang lu gak boleh nongkrong sampai lebih dari jam 10 sampai jam 8 gitu oh itu gak boleh dong gak boleh dong kan waktu kita keluar waktunya kita keluar nanti partinya pagi-pagi slow tapi nanti orang tua orang tua pasti akan begitu nih buat anak-anak ABG gitu iya ya bibit-bibit yang belum tersentuh jadinya ngumpet iya bukan ngumpet malah di tekang sama orang tua ini udah malam nih ntar kamu kena corona pulang-pulang itu tanggapan gue ya corona tuh intinya kayak dia tuh kan gak nyerang imun yang gue tau ya emang ada disini sampai detik ini vaksin bersihin vaksin batuk sampai detik ini kan gak ada gitu kan bro penyakit itu terusan ada dari dulu teori gue ya corona itu tidak beda jauh dengan itu sih menurut gue sih bahaya memang bahaya betul harus bersih harus bersih cuman dengan kita meningkatkan terus imun kita gak akan ada masalah sih kalau menurut gue yang penting kalau gue sih buat pemerintah sarannya katanya sih kan mau ada mega cluster nih mega cluster maksudnya omelnya tuh selalu ada istilah-istilah baru ini kan mega cluster apa anjing selalu ada istilah baru itu apa sih rumah 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 jadi kalau gue kalau belum pernah denger omelnya belum pernah denger sih ada rencana berjaga cluster belum jadi gini nih kayak misalkan kan ada ada orang yang gejalanya tanpa gejala yang gejalanya sedang ada yang berat nih nah mungkin dijadikan satu nih di apa ada di filter jadi katanya rencananya tuh pemerintah kan ngetes semua nih warganya warganya nih nah dipisahin nih di filter yang gejalanya ringan sedang sama berat nah di mega cluster itu kita kumpulin semua orangnya disitu jadi repot 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 hidupnya repot terus nah jadi dikumpulin semua jadi ya kalau misalkan udah misalnya yang si ringan ya ringan ya dipisahin nih tempatnya misalkan di di wismatridnya semua di yang ringan terus misalkan kan ada tuh di pulau yang berat tuh misalkan di pulau galang pulau galang kan yang katanya buat isolasi juga misalkan yang berat disana semua jadi penyebarannya disitu-situ aja gak akan keluar kemana-mana jadi orang pemerintah udah ngetes semua jadi udah di filter yang sedang siapa yang ringan siapa yang berat siapa nah yang berat itu jadi prioritas menurut gue sih ah tapi itu mah apa ya obongan terlalu jauh sih masalah swap test sama rapid test aja masih rancu gitu bro masih uang udah gitu sekarang yang meninggal di ininya corona lagi aruh pusing gue mah ya makanya itu makanya kalau feeling gue sih bener tuh yang pemerintah tapi kayaknya gak belum dijalanin deh susah sih untuk dijalankan kayak gitu mah bro budgetnya mau dari mana budgetnya mau dari mana men iya makanya itu makanya pemerintah kenapa gak mau melakukan itu sebenernya tuh bagus jadi penyebarannya disitu-situ aja gak akan keluar kemana-mana terus tapi kalau misalkan kita pindah nih cluster terus kerjaan gimana keluarga gimana kalau misalkan kakek kita atau bapak kita ada yang nah sekarang pemerintah emang gak siap sih masalah dana itu feeling gue di masa di masa gak siap gak siap menurut gue gak siap kalau di luar negeri sih katanya dia kalau Amerika kan negara duitnya banyak nih misalkan yang udah kena orang itu dikasih kayak semacam bantuan bantuan bantuannya gede banget coy per kepala itu sekitar berapa puluh juta gitu hampir lima puluh jutaan tiap yang korban yang kena yang kena iya dikasih dikasih bantuan jadi per kepala misalkan udah udah kena dikasih bantuan tuh si warganya nah kalau yang gak kena juga dikasih bantuan tapi gak sebanyak yang gak sebanyak yang oh buat buat ini lah ya yang bagi ekonomi pada saat dipandung itu nah mungkin kalau Amerika itu kan kencang ya kalau di Indonesia ya makanya itu gue bilang gak siap dia untuk masalahnya ini kita mah dikasihnya spotlight spotlight kita mah disini mah exposure exposure aja kita mah dikasihnya bro sekarang kasus banyak nih ya digerebek orang rame sama aja bohong iya dikasih diwah diwah di negara kita mah bro iya merintahnya orang Indonesia yang gak bisa diatur ya memang bener sih tapi ya diatur yang lama kesiapan pemerintahnya juga iya kesiapan pemerintah iya masyarakat iya sekarang aja maksud gue kita gak bisa tutup mata ya kita memang orang yang ya cuk lumayan bercukupan lah bro coba kayak di kampung-kampung merame-rame meramewe boy mungkin dia ngikutin arahannya si Pak Jokowi damai corona ya diunikan kali dilakukan sampe aja sampe aja makanya kan Pak Jokowi kan Bapak Jokowi kan buat konser tuh konser gimana maksudnya jadi ini ada nih digelar 2 jam konser bersatu melawan corona sukses segala 4 miliar nah duitnya kemana itu kita juga gak dapet bantuan keluarga gue gak ada yang dapet bantuan tapi by the way karena kita menengah nih ya kita kan kita menengah nih oke kita bersyukur kita bisa lah bertahan kita malah yang mendonasi gue juga gue juga sekarang kan lagi sedikit demi sedikit donasi gitu ke penonton walaupun ya cuma sekedar apa ya bantuan yang mungkin tidak terlalu besar dampaknya tapi at least tapi at least membantu gitu ya yang tiap hari gue berikan dari konten mulai dari pulsa giveaway gitu-gitu itu hampir tiap hari dan penutupannya inget tanggal 22 Mei penutupannya di live streaming gue nah itu memang sih gue juga selalu membantu sedikit demi sedikit amin kalau gue terus ya gue pas terus dong jangan turun-turun dong ya kekayaan gitu cuma maksud gue gini bukan kita pelit apa gimana tapi masa bergantung gitu terus kan kayak gitu maksud gue kita juga punya kehidupan sendiri kita punya kebutuhan sendiri juga gitu iya dan kita pribadi gak bawa-bawa apa-apa segala macem dan ini donasi yang tanggal 22 Mei ini sebenernya bukan donasi buat Corona tapi kita sharing untuk penonton untuk orang yang membutuhkan ya jadi kan kita kan buat konsernya kan yang emang tanpa ada galangan dana tanpa ada tanpa ada bener-bener uang pribadi juga gitu disini tuh ya jadi karena itu semua ya lu juga butuh effort untuk dapetin dari kita ya betul disini gue juga gak mengatasnamakan tentang Corona sama tidak tidak cuman at least kita ada sih sedikit ayo kan menarik yoi 22 Mei jadi nanti kayak gue sampai detikin aja nih video api ini masih banyak tuh pulsa-pulsa nih pulsa-pulsa-pulsa-pulsa-pulsa-pulsa itu-itu kayak infinity gitu memang karena kita kan gak kumur mod gitu kan kita keluar terus aja gak apa-apa tapi kan masa harus gini gue sih mikirnya ini sangat berarti ya walaupun cuma paket pulsa but at least kita ada dan terlihat misalkan kayak mereka nih Mereka kan kemarin kan baru buat tuh pengalanganannya sebesar 4 miliar tuh Itu adalah konser virtual yang didatengin sama Bapak Presiden kita juga Dan ada Ibu Megawati juga dan ada anaknya Puan Maharani juga tuh disitu Cuma maksud gue sayang aja gitu maksud gue daripada Ya cuman yang gak tau ya namanya juga program gitu kan suka buat program Cuma dia juga akhirnya punya program itu, konser virtual itu Ya menurut gue disayangkan aja, kalau-kalau kata gue sih gue disayangkan aja Karena? Maksud gue ya lu harusnya bisa melakukan hal yang berbeda lah men Apa bedanya sama kita ngelakuin yang lu pedang main nanti gitu maksud gue Tapi kan kami memperakai biasa men gitu Yang powernya lebih sedikit daripada ya Iya kan powernya besar maksud gue gitu ya Harusnya bisa do something more better aja sih Tapi tetap salah gue bukan membela juga ya Maksud gue pemerintah memang sudah melakukan hal sebegitu maksimal Tapi kita pun gak bisa nutup diri gitu loh bro Memang orang-orang di atas itu punya power dan punya kekuatan Kita pun sedikitnya punya Tapi ini memang gak kalau misalkan terus-terusan donasi mau negara Amerika adidaya pun Bakalan hancur bro Mendingan menurut gue daripada acara-acara Mendingan harus membuat langsung keputusan yang pasti untuk kehidupan masyarakat Itu sih kalau menurut gue Bukan penanganan-penanganan Tapi memang aksi-aksi untuk kehidupan masyarakat kembali menjadi normal Memberikan suatu program Kehidupan seperti biasa cuman lebih teratur gitu Gimana caranya agar meminimasi si Corona Tapi tidak merugikan juga ekonomi yang begitu besar gitu maksud gue bro Ya udah kalau misalkan memang ingin berdamai dengan Corona Cabut PSBB maksud gue ya Oh cabut PSBB Cabut PSBB Bener kata Om Leon tadi Ya udah kita hidup dengan program-program yang ada Tapi jangan ada aja malam Maksud gue Semua tempat kebersihan Kita hidup seperti normal biasa Sektor-sektor semua dibangkutin lagi Jangan ada yang kayak gini lagi Jangan ada bersebelah lagi Karena maksud gue sekarang aja Jadi gue aja masih gak segerikan gitu Kalau keluar malam Anjing kok jadi gue gak jadi ilegal lah Kalau gue keluar Hongkong gitu Atau ngapain gitu something Lakukan hal-hal yang malam Jadi kayak kerasanya ilegal Kayak anak SMA anjir ngumpet-gumpet gitu Apa sih? Kurang apa ya? Kurang relevan sih? Bukan gak lucu Kurang relevan lah gitu Sekarang di pasar pun udah kame banget Pasar gogur men Gokil eh pasarnya Nah itu tadi gue di pasarnya gitu ya Iya gokil kan menurut gue ya Orang-orang udah like yang Ya gimana tuh udah kelamaan Gue butuh hidup Tapi kalau misalkan kita mau dibiasain protokol-protokol itu ya Balik lagi ke yang tadi Ya mungkin beberapa halangan Kayak misalkan yang punya pemikiran kayak kita Kita pasti menjalankan protokol itu Cuma orang-orang lain ini Yang gue bilang Ya disamping pemerintahnya yang seperti itu Mungkin penanganannya ya Penanganannya Atau upaya-upaya yang udah dilakukan pemerintah Orangnya juga susah gitu Jadi ya Mereka mau nge-plan Ya Juni Juli, Agustus, September udah hilang Ya gak bakal bisa Gak bisa Itu aneh siapa sih yang bikin teori 6 Juni beres PSBB 6 Juni boleh kembali aktif Siapa sih? Kalau PSBB Kalau PSBB Kalau PSBB ini emang bintang tuh kan tanggalnya Oke Berdua minggu Itu bisa lebih terpanjang lagi Cuma yang gak bisa diterima itu kan tanggal sekian Corona hilang Iya itu kan gak mungkin siapa Tapi itu, tapi itu gue Gue pertama kali bacanya di Apa Di Twitter online Berita Tempo Ngeluarin itu men Itu yang pertama kali gue Tau 6 Juni bakal beres Jadi nanti namanya tuh bukan PSBB lagi Emang bukan PSBB lagi? Namanya nyatan Rik Emang ada Relaksasi PSBB Ya tadi gue bilang Kalau PSBB Oke misalkan mereka menentukan tanggalnya Misalkan DKI sampai tanggal 26 Mei Bogor sampai tanggal berapa Wilayah Bandung sampai tanggal berapa Itu oke Kalau menentukan tanggalnya cuma Kalau yang bilang tanggal sekian Corona hilang Nah itu gue gak tau tuh Tapi yang gue tau itu Corona hilang Ditentukan Yang gue tau tuh Anak kayak Bill Gates gitu Mungkin vaksinnya udah sampai disini Kan yang bikin dia Atau jangan-jangan dia orang dalem Terus PSBB katanya mau dihapus Mau diganti sama apa? Relaksasi PSBB Yang bener lu anjing Relaksasi PSBB ya om? Relaksasi PSBB Iya relaksasi kan nih Apa namanya Ini kayak pelonggaran PSBB Iya apa sih gangan Lanjir Enggak jelas Enggak menaruh Enggak jelas Enggak jelas Jadi relaksasi ya Pokoknya Mengembalikan perekonomian lagi Kenapa harus pake relaksasi itu? Kenapa gak dihilangin aja gitu? Kalau bilangin sih Feeling gue gak akan ada PSBB Terus sampai bener-bener hilang Gak mungkin ini mau sampai hilang kapan? 2025 gitu anjing Pasti Tapi karena bukan PSBB lagi ya Tadi di relaksasi PSBB Tapi men Maksud gue men Ini kan berarti kan Kita kan bentar lagi Akan selesai nih PSBB Tahap keberapa nih? Tahap ketiga ya? Tahap ketiga Tahap ketiga Berarti akan berakhir nih PSBB PSBB nya nih PSBB tahap ketiga kan berakhir Dan gue sih berharapnya Sudah tidak ada lagi tuh Relaksasi-relaksasi PSBB PSBB an lah Apa lah itulah Udah sekarang Pembebasan Skala besar-besaran Bar-bar Bar-bar semua Tapi gini Kalau sebenernya gini PSBB gak usah Udah kayak normal biasa Cuman ya mau gak mau Untuk tempat-tempat Udah gak bisa ada keramaian Kalau gue sih yang masih bisa logis Itu aja sih Sal Gak ada yang namanya Lu nongkrong kafe-kafe Udah gak akan ada lagi sih Menurut gue Tapi si kafe itu Boleh buka untuk jualan Kayak gitu-gitu sih Kalau menurut gue Kayak gak mungkin Kalau menurut gue Untuk adanya keramaian-keramaian lagi Itu bakalan percuma juga Kita ngomong-ngomong gimana juga Sal Iya tapi kalau misalkan Kalau misalkan ada apa Ada lagi yang Semua kafe Boleh tempat nongkrong Tapi dengan Denger regulasi Adanya cuci tangan Yang kayak gini Iya Dan semuanya Laut satu pintu Gak boleh ada Tentu yang lain Itu lebih Iya temen Gak bisa nongkrong tetap Kalau menurut gue Memang realistisnya Itu bakal susah Untuk mengorganisir orang Seperti itu bro Apalagi tempat-tempat rekreasi Tempat-tempat malam Itu bakal susah banget Ya mau gak mau Kalau memang mau repot Ya dibatesin Tapi itu bakal tetap Repot gitu Misalkan satu dunia fantasi Dufan nih Cuman bisa 100 orang Itu gak mungkin bro Itu gak mungkin Jadi yang dirugikan Ini malah taman tamasia Sebenarnya kafe Atau tempat hiburan Yang memang Ada produknya Itu masih tetap bisa Hidup dengan cara Ya jualan online Atau memang datang Take away Atau hanya untuk meeting Atau ada perizinan Harus begitu mungkin Kalau di Nanti Nggak bisa ke labing lagi Kalau di Senoparty Nanti ini Misalkan Sedulanggarin ya Si Linggo nih Nanti orang pasti Makan dibatasi nih Misalkan nih kita ke mana ya Ke salah satu klub Di Senop nih Misalkan nih kapasitas itu 50 orang Kalau misalkan Yang ada yang berdiri-diri Ada yang Kalau kita dulu kan Kalau kita masuk kan Bebas aja Kalau sekarang film gue Tempat duduk ada 50 Ya 50 orang yang di dalam itu Jadi nggak akan dikasih lagi Orang yang berdiri-diri lagi Tapi percuma dong Percuma juga Percuma juga dong Saya ingin Tau Tapi kapasitas tempat duduknya Sudah tersedia semua duduk Ya udah Nggak akan dimasukin lagi Misalkan dari luar Nggak akan bisa dimasukin lagi Kalau mau dipulihkan Kalau misalkan ternyata Dengan pembatasan itu Dia tidak masuk budget Atau apa Nggak bisa sih bro Sekarang gini Misalkan Kita anggap itu berapa sih Kapasitas orang 5.000 ya Terus dibolahkan setengahnya Misalkan 2.500 Kalau ngomongin coronanya nih 2.500 Walaupun berjarak Ya lu pikir aja Ada seseorang yang Di situ ya Jadi serba salah gitu anjir Iya sekarang kayak misalkan Di satu tempat cafe Tempat kita desah Tempat kita bisa berapa 15 orang Nggak 25 25 Setengahnya misalkan 12 orang boleh nongkrong Sampai jam berapa Tetap aja 12 orang Kalau satu corona gimana Tentang lah anjing Ya makanya Luar ya Tapi itu jawaban Jawaban Bukan jawaban hopeless Jawaban bagus Menurut saya ya Berdamai Ya berdamai Bener yaudah Mati Mati aja udah Gak gimana senjing Bener 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 Enggak Kalau dibilang mati Kalau ada korusnya Enggak Gue enggak 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 Gua disini Enggak Bilang untuk Enggak Percayakan Corona Atau Apa ya Atau Corona tidak berbahaya Gua enggak bilang gitu Dan gua juga Enggak Enggak Ngejak orang Untuk Wow Juri Barbar Ini kan Hanya Pikiran kita aja Maksud gue Tolong Kita tuh Nunggu arahan Pemerintah Dengarlah Kata-kata kita Kita bakal tetep Ngikutin Sampai detik ini Setelah gua ngomong Even gua Denial Denial Ya tetep aja Gua ngikutin Aturan pemerintah Tapi ya Tolonglah dipikirkan Gitu loh Bisa gak nih Digoyahkan Sedikit Yang penting Rumah sakit Siap aja Kalau ada yang corona Tena Ya harus siap Di tangani aja Tapi sekarang gini Ini konspirasinya Nih Konspirasinya Kalau Si corona ini Evolusi Terus jadi makin Lebih Seram Jadi gini Kan HIV itu Kenapa tidak ada Vaksinnya Karena HIV itu Menyerang imun tubuh Kenapa corona Masih bisa sembuh Karena dia tidak Menyerang imun tubuh Gitu kan Nah Kalau si corona ini Berevolusi Menyerang imun tubuh Seperti HIV Omongan-omongan kita ini Bisa dibalikin Bisa disalahin juga Makanya jadi serba salah Mungkin Pemerintah juga menunggu Gitu Nunggu Nunggu si bakterinya Ini mungkin Evolusi atau apa ya Gue gak tau lah Gitu Maksud gue Mungkin Kemungkinan-kemungkinan itu Masih diperdalam Masih diperdalam 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 Sebelumnya Udah ada ini Maksud gue Sebelumnya Udah ada Flu Singapore Flu burung Kan gak secepat corona Balik lagi Gak secepat corona Gitu cuy Ya kan Serba salah hirup Memang Di Instagram tuh banyak loh Semenjak kita ngobrol-ngobrol Curhat ceria itu ya Banyak yang ngetek gue Kayak Bang Apakah ini Yang terjadi Kepada Om Leon Waktu itu kan Om Leon Sumpah ngilang kan Itu Itu banyak loh yang ngetek gue Apakah ini yang terjadi Sama Om Leon Terus isinya Yang itu Yang apa Dokter Bing Liu Dikabarkan menemukan Obat Covid-19 ini Minggah Berarti Intinya Om Leon kemarin Menghilang bukan karena diculik Bukan Karena ngantuk lah Oh karena ngantuk Mungkin yang dokter itu Pengantuk ketiduran Sebenarnya Jatuh Masuk ke Kuburan Mati Sengaja mati Sengaja mati Kita gak tau bro Cuman gue ngeri Maksud gue Kalau kelamaan gini Udah bukan Udah bukan ekonomi doang Yang kan mental Jadi gue kemarin tuh Lihat-lihat Ada berita gitu Di watchdog documentary gitu Bahwasannya bersama Dengan Covid-19 Kasus emang berdarah Kasus emang berdarah Indonesia itu Melonjak drastis April 2020 Pasien debil 5 kali Lebih banyak Daripada pasien Covid-19 Iya karena ya itu Balik lagi kan ketakutan Juga mempengaruhi mental Kemarin gue baru ke rumah sakit ya Dokternya cerita Katanya Padahal penyakitnya jauh Jauh dari apa Jauh dari penyakit dalam lah Oh jauh dari Kulit soalnya kan Udah gitu dia bilang Kamu lagi stres ya Katanya Kan gue bingung ya Nganterin ya Kok stres sih kata gue Emang kulit ngaruh ke stres Ya itu berhubungan dengan Si corona juga Maksudnya Imun tubuh lah Karena kamu stres Imun tubuh turun Itu logis Tapi ya logis ya Memang karena stres Imun tubuh turun tuh logis Karena kalau gue lagi hektik juga Pusing sendiri Kayak ngerasa demam gitu ya Karena lu juga kemarin ngomong Di video cerita cerita sebelumnya Juga lu ngerasa sakit kan Karena lu selalu dikasih Apa ya Berita-berita yang Menakutkan gitu Ya 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 Nah sekarang yang Yang dulunya mental illness Tidak diperhatikan Sekarang diperhatikan bro Karena ketakutan-ketakutan Bullshit ini gitu bro Itu memang bener Logikanya turun Imun tubuh itu memang ngaruh tuh Nah makanya kenapa Si DBD ini jadi 5 kali lipat Iya sekarang udah mentalnya gak enak Terus kena nyamuk Kelar Serba salah Di dalam rumah DBD Kan luar Iya Di luar Corona Kan gitu Atau gak cacar gitu Di dalam rumah Ya kan jangan kena matahari Cacar gitu Padu Padu Budu Gitu kan Babak Babak Nyakit pun makin nempel Mungkin si Coronanya gak aktif Tapi Nyakit lain aktif Gitu loh bro Jadi ya wajar Malaria dan teman-temannya Itu makin Menggila gitu bro Karena fokusnya satu Rumah sakit pasti ke Corona Iya Corona Serba salah Makanya Dan kita tinggal Semua mental orang Tidak beda-beda gitu bro ya Mungkin kalau misalkan Kayak Rafathar gitu kan Mentalnya gak akan goyang Santuy Santuy Itu kan Internet ada Gitu kan Mau apa Mau apa Beli Gitu kan Slow kan Mau cewek Dateng Nah Gak berjauh lah sama Gitu kan Nah tapi kan Kalau orang lain kan Gimana ya Gitu Kurmon Gitu kan Ada yang ngetok Sama siapa Kurri Mana makanannya Enggas Saya makanannya Ya serba salah Gitu loh bro Orang yang kaya pun Bisa Tetap jatuh Gitu Maksud gue Gimana ya Menengah kebawah Gitu bro Pusing Jun payung Udah Terjun payung Kemarin tuh ada Pasien PDP terjun Dari lantai 4 rumah sakit Mati gak? Enggak lagi Kasian juga Kenapa gak mati Kalau gak mati Sakit sih Mati ya Mati ya Kenapa lo mati Itu Karena Karena mungkin Kepikirannya Corona nih Aduh Mati Anjing Anjing Gak udah gue loncat aja deh Jadi Ya Karena Suggesti-suggesti Asupan-asupan Dari Media Apa segala macem Jadi kan dia kepikiran Aduh anjing Kacau Semua Semua penyakit itu Kan pusatnya itu dari otak kita Betul Betul Itu bener Otak dan hati Hati gak tenang Udah pusing Nah Gue Alhamdulillah Alhamdulillahnya nih Ya jangan sampai 28 tahun Gue hidup Gak pernah Gue namanya Disawat Di rumah sakit Sakit Semua batuk pun Jarang Karena apa Karena gue Gue inget Gue denger Omongan Itu Mungkin Sekitar 10 tahun yang lalu Dari Bokap gue Semua penyakit itu Datang dari otak Selama kamu gak Mikirin kamu bakal sakit Ya Insya Allah Kamu gak bakal sakit Ya benar Itu benar Dokter pun bilang gitu Dokter pun bilang gitu Ya maksudnya Kecuali kalau lu cari penyakit sendiri Ya Kayak misalkan Ada api Di sana ada di atas Nggak Dimun saya kuat Mental saya kuat Ngetes 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 Anjing disuntik malaria Tidak bodoh Anjing Jangan lah Kalau ngetes Itu ya Itu lagi Positive thinking aja Positive thinking Good vibes only Tapi Corona nonton video kita Terus tiba-tiba Dia nyamperin lu Udah waktunya Ayo Lu rumah sakit Ayo 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 Tapi jangan percaya Sama tes kit juga Tes kit ini Nih gue baru Baru dapet lagi Ada nih Presiden Tanzania Presiden Tanzania Nah Presiden Tanzania ini Gak percaya nih Sama keakuratan Dari alat Tes covid Itu kayak Kenapa KTD ini Ngimpor nih Ngimpor Alat tes kit Ke negaranya Pada saat itu Dia mengetes Ke Sample Non manusia Non manusia Oh pernah denger Pernah pernah denger Nggak Gue pernah denger Yang katanya Dia tes Tes ke buah papaya aja Positif Corona Positif Corona Iya bener Itu aneh banget Maksud Berarti tes kitnya Ada yang salah dong Berarti ada bisa Botase dari tes kit itu Satu bisa Kedua Kalau memang kan Kan ini juga Airborne kan Dari udara Ya kita semua tuh Udah kena Corona Gitu Event semu tuh Samping lu Corona Pasti Pasti Pokoknya semuanya udah Corona Gue juga Ini maksud gue Ini untuk Konklusi terakhirnya Maksud gue Gue sih berpikir Ini kan belum fix ya Cuman gue sih berpikir Memang semua Kita udah kena Corona Cuman gak aktif Karena imun kita kuat Intinya itu Selama penyakitnya Tidak menyerang imun Seperti HIV Santuy Udah Itu aja intinya Ya anggap aja Tuh aja Iya Ya kalau penyakitnya ketabrak Takah kaki lu buntung Itu bukan penyakit Goblok Kemarin gue juga sempet nanya Kemarin gue sempet nanya Ke temen gue Penangga medis Dokter dia Gue nanya lagi Ini mungkin untuk kedua kali Kau belian juga tau Kau kedua kali Gue nanya Ini Benarnya berbahaya gak sih Mematikan gak sih Gitu kan Gak tau Kita aja tuh Sebenarnya Masih abu-abu Masalah ini Mematikan apa enggak Terus gue tanya Tapi kan banyak yang Oh dia bilang Ini tuh Lebih mematikan dari Flu biasa Atau mungkin sama ya Gue lupa deh Oh serius lu Tapi gak ada Kasus flu biasa Bikin meninggal Corona juga gak ada Terus gue bilang Tapi gini Boi Flu Corona ini Kan kalau di tes Itu paru-parunya Kayak ada flag gitu kan Di ronson Emang flu biasa bisa Boi Bisa Oh itu gue baru tau Gue baru tau Jadi ya Konfusinya Emang bener-bener sama Bang Berarti ini Iya Iya Hanya memperburuk Penyakit yang sudah ada Intinya itu sih Kalau menurut gue Menurut gue ya Ini Kalau entarnya Hasil gak gitu ya Maaf-maaf Gue bukan dokter Cuman Kalau dilihat Kalau dilihat dari Bukti-bukti yang ada Ini pendapat gue Gitu Bahaya mematikan Jelas mematikan Kan memperburuk Keadaan Yang sudah ada di Badan tubuh kita Gitu Cuman kalau lu cuman bilang Mati karena koronanya Itu yang masih abu-abu Kalau menurut gue Tidak Mati karena Koronanya doang Cuman korona itu Membuat mematikan Karena memicu Penyakit lain Bekerjasama Bekerjasama Jadi Koop Bocahnya Koop Gitu Koop Koop Udah gak bisa Solo gitu Gitu gak bisa Harus koop Mainnya keroyokan Jadi pas ketikannya Masuk di dalam tubuh Wih Cacar Hayulur Gitu Aliansi Ayo Gitu Ada orang Mememek Katanya Apa sih ini korona Ini kita ada malaria Ada apa Salah itu Mememek Malah mereka itu Bekerjasama Akhirnya Korona Datang Gitu kan Ini Pion Paling paling depan pion paling depan sekarang memang harus diganti nih yang membuat meme-meme semua harus ganti karena korona itu malah memicu penyakit-penyakit lain tuh jadi makin parah gitu ayo bersukutu sekarang kita di video yang ketiga ini kedua kedua kemaren yang curhat enggak ada sampai keempat ini gua aja capek tahu bahasa ini udah tiga kali video cuman masih gini gini aja harus apa nih yang mau di video-video pertama itu sebelum puasa malah sebelum-sebelum puasa dan penyakit-penyakit ini masih belum ada hal-hal kongkrit yang belum terjadi gitu sekarang bukan konyol iya jadinya udah semakin malah jauh dari kongkrit mau mau kita berdamai kalau kita mau fokus berdamai ya udah kita damai nih udah oke eh jalan cah kan gitu ya ini kan ini ngomong nanti kalau misalkan kita udah hayu nggak ngormatin lu nggak ah tayilah netizen-netizen sekarang lagi kayak bangsat lagi orang-orang nggak ada kerjaan kan jadi anjing udah kita jatohin aja apa namanya public figure anjay banyak yang gue buka Instagram tiap hari ada yang minta maaf ini telebaran belum naon siriwa ada yang berantem lah masalah ini iya dari bangsa gitu anjing ya mesti hal kan gua udah bilang orang tolote selalu ada gitu udah makanya dibahas kasih panggung gitu gitu terus begitu juga jadi gua keuju ini sih Ya waktu lo ngobrol sama Om Deddy itu men passage ini misalkan ya kita flashback ada masalah kayak kemarin yang lupa ngepran 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 ya udah di bikin maksudnya kayak kementerian kementerian apa sih kalau kayak gitu komunikasi ya apa aja kalau begitu kementerian prank keren ngeban si person-nya ini ngeban orang ini udah nggak dia bakal punya sosnet kemana-mana pun misalkan dia mau cari kerja apa-apa udah ada track recordnya dia udah selar gak usah yang ini bahas ini nanti lagi ini jadi ini kbc kipin ya tapi kan ini kan sebenernya kan apa ya gak ada sosoknya sih kalau ini sih bro ya gak sih pas yang kemarin yang ngebully maksudnya sosoknya gak ada sosok yang memang aktif di media sisi ya kan yang ngebullynya gimana ya itu tuh ada ini juga bukan standarisasi ada kapasitasnya juga gitu bro itu karena dieksploitasi jadinya kena kasus polisi cuman kan ada yang youtuber yang selebgram disitu bro oh yang mukulin, ini yang mukulin iya oh bukan loh kan yang tadi gua bilang itu kayak si ngeperang kemarin itu misalnya kayak gitu ya yaudah baru banget kan gua baru bikin video itu kan sama om deddy ya kalau pabrik figur mah kalau salah ngomong mah yaudahlah ya ya uts gitu ya uts terima aja netizen kamu tidak bisa melakukan itu gitu loh eh gitu ya setelah-setelah aja setelah gak lama dari video itu ada iya ada lagi kan ada itu kan yang kemarin ya pokoknya itu lah gua gak tau siapa orang aja gua baru tau ini siapa nih orang gua gak tau sama sekali orang tuh ya suka ngirim ke gua gitu ya nge-tag nge-tag anjing gua tadi gak tau gitu bener-bener gak tau gua komen misalkan di pabrik figur misalkan ada apa nih gitu atau apa iya gua memang karena gua gak tau ini orang siapa hidup aja gua gak tau dia orang hidup aja bener-bener masalahnya apapun gak tau gitu emang dia siapa? iya itu karena gua gak tau anjing gitu gua aja gak tau sama sekali ini orang siapa emang iya gitu anjing lah oh kalau oh oh maksudnya dia influencer oh iya gua taunya setelah ada masalah itu kan maksud gua gua udah baru ngomong video itu bikin sama Deddy Kobuzer loh itu gak lama kemudian 5 hari kemudian itu ya adalah video itu yang orang ya salah ngomong lah gitu ya intinya yaudah beliin aja si netizen itu memang gak bisa seperti pabrik figur kalian kalian udah bisa kalian demikasi memang kalian kalau udah salah dihujat mampus kalau kita bisa comeback gitu udah lah terima aja lo netizen gitu loh udah terima aja gitu mau gimana juga gua bukan membela kasusnya nih oke merugikan perontonnya kalau ngikutin gimana bla 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 kalau itu dikasusin dia dikasusin ini semua pabrik figur bisa dikasusin kenapa lu ngomong anjing? kenapa lu ngomong goblok? kenapa lu ngomong kontol? itu bisa dikasusin nanti jadi tolak ukur gitu ini gara-gara netizen nanti marahin pemerintah padahal karena mereka sendiri kalau lu memang udah susah gitu cil aja cil gitu kenapa sih? kasih tau 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 tapi salahnya kalau dia mengajak iya dia mengajak gitu iya betul iya kan semua semua padahal lu juga orang kita punya kejelekan dan kebaikan gitu loh bedanya dan orang yang nonton itu di otak bedanya gini gua tuh orang biasa tau bedanya kasih tau lu orang biasa kasih tau ya bedanya gua terkenal itu aja gitu loh bedanya tau gua juga gak pernah ditakit nih misalkan gua gak feb nih gua sekarang kan punya produk feb gua bilang yang memang udah 18 ke atas udah legal lu mau gak feb ya silahkan beli produk gua aja gitu tapi kalo yang belum legal ya jangan lu dari awal juga udah ngomong gitu jangan bocil-bocil jangan bocil-bocil gitu ini karena bisa bocil-bocil mah ngopi aja udah ngopi bocil-bocil mah ngopi aja biar senja iya ngopi aja ngopi aja ngopi harus di kopi malabar biar senja udah gitu aja malabar rai jadi sebenernya jelas tau market capnya jelasin gitu loh misalkan kalo misalkan kau belum cukup umur bisa kebogor-gobor merch atau ke kopi malabar kalo kau udah cukup umur boleh ikut para dewa itu tuh jelas jelas gitu dan gua setiap video pun yang baik ambil dari gua yang jelek jangan diikutin gitu ya tapi kan banyak mas halu ya kan gua juga sama manusia juga kan kalo misalkan gua harus sesuai penonton ngapain gua ada disini ngapain gua harus ada disini gitu loh bro kayak gitu loh apa-apa harus tertutup ngumpet gitu nahan sih menjaga image menjaga image apa sih gitu itu biarin aja tuh bro toh gak mengajak yang salah itu kalo mengajak tuh misalnya ayo percaya sama konspirasi corona tidak bahaya gak usah percaya lu semua nah itu salah kan kalo gua gua menurut gua ini buat pelajaran juga buat public figure yang bodo-bodo itu kan ya lu tau lah ya tau yang pengalamannya tuh gak luas gak banyak temen jadi public figure gitu ya gini gini bro gini bro dengerin dengerin lu ngomong tuh yang bener gini misalnya lu mau ngomong corona itu bohong kalo lu mau ngomong gitu lu ngomongnya jangan langsung barbar lu harus pelan-pelan ini menurut gua gitu dong lu jangan ikutin kayak gitu dong iya harus dipatahin gitu kan lu jangan ikutin ini menurut gua ini corona kayaknya bohong deh ya ini corona kayaknya ini deh gak yang corona bohong ayo kita itu salah gitu bro mau barbar tuh mikir nih mikir emang pendidikan tuh keliatan aja pendidikan tuh keliatan gitu anjing public speak upnya tuh yang tidak bisa gitu gua sabal banyak tonton gitu kan aneh aneh gitu gua mah tolong dong padahal netizen tuh udah gak bodo juga gitu karena netizen gak bodo pabrik figure pun jangan bodo gitu anjing apa sih terlepas dari gua ngomong gini gua pun bisa kesel leo gitu gua juga bisa karena gua manusia karena gua manusia nih karena gua manusia nih tapi kan belum pernah nih belum pernah belum pernah gitu kan nanti kalo udah pernah yaudah maafin lah kan pabrik figure punya privilege gitu loh tapi gua paling benci yang gini gimana nih gimana 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 gini nih bro lu salah A nih bro ya gimana yaudah jawaban lu A sampai Z ya salah iya bang bener bang jangan A sampai U salah U sampai Z pembelaan udah udah lebih keren misalkan gua salah gua salah ngomong kemarin minta maaf thank you udah udah dan coba kalau misalkan gini kalau misalkan gini gimana bang kasih sampaikan sudah buat ratusan video yang baik dan menamanya manusia punya kesalahan ah udahlah udah 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 kecuali relate kecuali relate gini gua minta maaf sebenarnya boleh pembelaan tapi konteksnya sama tetap sama di konten yang sama maksud gua nih misalnya lu salah ngomong di bread tapi lu jangan backup dari yang lain gitu maksud gua di satu sama aja backupnya gitu misalkan gimana oke yaudah di mata publik ya lu jelek tapi kan in real life nggak ada yang bisa menuntut ya udah bilang aja ya maaf ini tidak pantasnya cara ngomongnya pun harus tahu cara ngomong jangan minta maaf karena lu ngeprank itu kalau itu settingan tolol gini-gini gua salah mempublikasi itu karena itu tidak pantas gitu cuman itu settingan kok saya tidak begitu udah beres beres setengahnya ya walaupun sama lu udah jelek tapi kan oh itu settingan berarti in real life-nya ya dia tidak setega itu yang dia salah itu di publikasinya aja orang tuh nggak bodoh gitu maksud gua orang tuh orang kan pasti pasti mikirnya oh ya udah nih dia udah bikin ini oke udah iya gitu karena maksud gua itu nggak berbentuk hukum sih harusnya kenapa si paleka itu bisa berbentuk hukum karena memang ada dirugikannya ya emang ada 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 dirugikannya si sembako batu itu ada dirugikan lapor polisi logis misalkan settingan kita anggap ya minta maaf juga yang yang bagus itu maaf tidak pantas untuk dipublikasi tapi sebenernya sebenernya nih denger lu denger lu netizen kalau dia nggak gois nggak usah klarifikasi sebenernya seharusnya sebenernya nggak usah di takedown ya biarin penonton aja yang takedown gitu yang nge-report sebenernya kalau memang itu settingan karena itu untuk hiburan semata gitu loh dan nggak ada pihak yang dirugikan gitu kalau dia mau penontonnya lebih baik kalau dia mau penonton yang mencontoh ya bikin warning awal video jangan diikutin ini tidak baik tapi hanya hiburan sebelaka apalah gitu tapi masalahnya masalah jaman tapi ini gua nggak mengajak ini cuman Tots aja Tots ini cuman Tots tutorial cara-cara penting untuk kamu biar kamu nggak jadi kombois tapi masalah sekarang adalah orang-orang sekarang itu pengen so rebel ya sekarang nih pengen so rebel tapi kita bisa bertanggung jawab ya itu udah gitu itu yang iya di video rebel di video itu anjing tayilah emang karena sekarang ini generasi traffic generasi traffic mereka hanya mencari traffic generasi traffic bener-bener mencari traffic tidak paham betul harus bersikap seperti apa itulah artis kemarin sore susah artis kemarin sore goyang lah dia kan goyang guys lah pelagian udah sama baru naik nih terus goyang dikasih kunoha udah kunoha kelar iya tapi kalau rebel rebel aja yang penting kan sebenernya tidak merugikan gitu yang paling tidak menurunkan tidak emang aja ya udah kalau lu gua anjing gua bangsat gua fuckboy ewe bicis ya uts gitu yaudah gitu kan gua nggak nyuruh lu juga jadi fuckboy nggak pernah kayak gitulah gitu loh maksud gua gua sendiri yang bakal dikecam cewek-cewek gua sendiri yaudah gitu loh maksud gua kita kita kan tujuannya video ini kan buat mengedukasi mengedukasi yaudah cocoknya ambil kalau nggak cocoknya jangan ya ini 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 jeleknya disini ini bahwa biasanya kayak gini ya itu pilihan baru kayak lu masih lu yang menjalani hidup lu sendiri ya kan lu yang harus menentukan tujuan lu ke gimana ya kalau kalau mau cari konspirasi ngomong-ngomong-ngomong beberapa episode suara ceria juga akan kagak pernah bisa gitu nggak bisa kelar gitu tapi tapi baiknya nih di saat ada publik-publik figur yang terkena atau gimana-gimana lu komen terus bilang bang nonton korigur gitu coba iya gitu kenapa sih daripada head speech atau apapun dikomen-komen gitu bilang aja mending nonton korigur deh bang gitu udah banyak yang bilang mau gue juga asik ya nontonnya asik ya udah gitu aja kebanyakan orang-orang yang bilang sama gue ya gue kaget cuma-cuma ada lu gitu kan yang nggak kalau mau kenal sama Tori ya kehidupan mereka suatu sampai aja nggak ada yang gue santul-santul aja gitu loh punya masalah ya kan ya lu beresin ada masalah yang lu hadapin gitu lu kelarin bukan di instastory dikelarinnya apa sih gitu loh apa sih gitu ada apa tuh hahaha cuman nih lu edit nih ya lu edit lu sebar nih ada apa nih ada apa tuh yang keselnya lagi itu siapapun gitu yang keselnya itu gua itu gua itu gua even korea sendiri banget nonton video lu dah hahaha kalau orang lain banget nonton video korea aja bang gitu daripada lu kayak begini bang sampai sudah nonton video korea aja gitu gitu aja udah nah itu aja ya teman-teman ya kan edukasi edukasi itu bukan selalu positif ya maksud gue iya teman-teman terbaik jeleknya tuh kayak gini nih lo jadi A jeleknya begini gini 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 nah itu semua pilihan di tangan yang nonton gitu kan kita cuma ngasih tahu nih bukan edukasi sih karena kita bukan pakar ya menjabarkan apa yang udah kita pernah lewati di lapangan di lapangan dan kita ngomong sesuai pengalaman kan udah 28 tahun hidup ya 25 saya udah 28 tahun hidup gitu kan ya om leor lupanya dong om leor berapa tahun om leor dong namanya juga om leor padahal kan aduh balis kuy gitu kan balis kuy iya kan kira-kira ini balis gitu kan gini nih prinsip-prinsip hidup tuh gini sepuluh bulan kerja satu bulan sedekah satu bulan sedekah satu bulan lagi foya foya itu baru hidup namanya bro satu bulan jangan nanggung tapi lo sepuluh bulan kerja bener-bener work kata temen gue juga when you play play as hard as you can but when you work don't play at all gitu loh apa sih sepuluh bulan emang lo harus kerja mau dapet duit kagak kita mah orang yang gak pernah sirik-sirikan bro lo maju kita mah support kalo moe gitu lo terpuruk kita bantu lo terpuruk kita bantu terpuruk-terpuruk lagi nasib deh nasib kalo lo terpuruk terus bro dan kita sedang ngomong gitu kan karena emang kita udah kita udah bisa membantu orang yang terpuruk cuman dia gak mau dibangkir kita punya orang yang terpuruk punya orang yang dari kita terpuruk maju ada orang yang terpuruk makin terpuruk ada pokoknya orang berbagai macam ada di kita pokoknya pengalaman pribadi gitu kita tuh realistis gitu gak mengadang-adang gitu gak mengadang-adang gitu kenapa sih terus nge-prank 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 settingan di mobil gitu apa sih apa sih gitu apa sih gitu sebenernya gak apa-apa prank settingan cuman yang bagus lah gitu yang keren ya gitu ya yang keren gitu yang anjing simple ketawa gak cringe kayak gitu yang asik aja Mr. Beast juga kan lu tau Mr. Beast gak sih kan dia banyak prank-prank settingan juga tapi gak menarik gitu anjing lucu betul ya apalagi jaman kayak gini semua bisa dijadikan kontennya cuma ya berfaedah lah gitu berfaedah lah berfaedahnya ya buat buat setelah orang kan berfaedah namanya kan nah berfaedah tuh edukasi sekarang kayak gini aja orang ada yang mengklaim gue beneran son of Zeus gitu yaudah itu kan image yang dibangun dengan aman baik seru lucu yaudah gitu semuanya gitu semuanya gitu tapi itu tantangannya memang manusia-manusia garis kanan kayak gitu tantangannya musiknya garis kanan garis kiri gitu kan yang bodo amat gue terkenal udah nah itu sulit emang karena biasanya trafficnya juga garis kanan banget jadi touch corona final touch corona gimana om Leon final touch corona gimana nih untuk lifestyle om Leon gimana untuk lifestyle om Leon sekarang untuk kehidupan lo boy kalau kehidupan gue sekarang ya kalau yang gue lakuin kita disiplin tuh harus oke disiplin disiplin harus nih disiplin mengenai protokolnya ya kita harus beradaptasi itu perlu untuk mengadaptasi apa kehidupan yang baru ini yang paling penting ya jangan sampai takut yang berlebihan gue tambahin jangan takut tapi harus waspada aware aja ya waspada gitu aja disiplin adaptasi takut waspada tapi jangan tidak peduli ya jangan ya bener aware jangan sampai gak peduli karena kalau kalian tidak adaptasi kalian mati jangan takut terus aware fight back kembali normal kembali normal untuk ke Bali bisa kembali normal anjir bisa kembali normal kembali normal untuk ke Bali untuk ke Bali emang iya sama gue juga untuk ke Bali intinya apalagi ada bikin tag apa kayak gitu tag yang buat semangat gitu bisa kembali normal udah makanya kenapa adanya hashtag bro 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 lockdown shutdown nanti tanggal 22 Mei 2020 karena kita mau gue dan teman-teman menyudahi lockdown bukan tidak aware tapi maksudnya tapi untuk tidak takut kepada corona gitu kita shutdown ketakutan kita gitu yang penting kita mengikuti protokol iya karena kita pun harus hidup bro harus nyari duit bro jadi kita ingetin protokol untuk kerja juga keluar untuk kerja gitu maksudnya untuk untuk apa ya untuk mengapresiate juga mereka-mereka yang di rumah aja iya mengapresiate betul mereka yang di rumah aja karena kita sudah udah gitu udah lama kan makanya lockdown hashtag udah dari awal banget corona gitu bro udah bikin berapa campaign anjir lewat dibacot santui masih bagi-bagi makanya shutdown-nya bakal 22 Mei jadi sekalian gue giveaway-givewainya di shutdown di tangan 22 Mei kamu sekarang bagi bagiannya dimana kok nih nih banyak banget banyak Mr. Cashman bro karena Cashman-nya gak bisa ini gak bisa in real life oh lalu ini tahun lalu kita Mr. Cashman tuh enak ya ketemu tatap muka itu masih ada videonya tuh masih ada video Mr. Cashman cek aja di Jakarta Mr. Cashman lagi bookber lagi bookber masih ada videonya yang disitu kayaknya ini megang anak kalau salah iya jadi mau calon bapak ya udah boleh segitu aja video dari gua pokoknya ambil bagusnya buang jeleknya kita ganti nanti habis shutdown hashtag bro bro gor bisa normal lagi amin amin Allah amin 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 berdoa berdoa kepada Tuhan adaptasi adaptasi kalau gak adaptasi mati disitu adaptasi jangan takut yoi dan jangan lupa ngopi malabar sama liquid para dewa itulah setelah channel gua seringkan subscribe peace fuck it sub indo by broth3rmax